Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan Belajar Bareng Nah, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal TIU pada Matematika Al-Jaba Nah, seperti apa itu? Lebih baik kita kerjakan bersama Siapkan kertas ya, biar lebih mudah dalam orat-oratnya Jadi, hitung-hitung ini kita prepare menghadapi CPNS nanti Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1 Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4 Sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3 Jika Ruli ingin pergi ke Madiun dari Jakarta melewati Semarang dengan kereta api Ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? A, 6, B, 7, C, 9, D, 12, atau E, 15 Nah, kalau seperti ini Kita menggunakan aturan perkalian Dimana dari Jakarta ke Semarang Dari Jakarta ke Semarang Dikali dari Semarang ke Madiun Dari Jakarta ke Semarang ada berapa cara? Ya, ada 4 cara Sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3 cara Jadi, ada 12 cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan kereta api Jawabannya adalah yang D Nomor 2 Untuk dapat berpergian ke Makassar Seorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat Maka, berapa perjalanan Cilacap-Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? A, 160 B, 200 C, 240 D, 360 Atau E, 400 Baik, kita tulis di sini Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis Berarti dari Cilacap ke Jakarta Ada 6 bis Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat Jakarta ke Makassar 4 pesawat Berarti ada 4 cara ya 4 cara di sini Di sini juga 6 cara Baik Ini untuk perginya ya Berarti ini perginya Lalu untuk pulangnya Berarti dari Makassar ke Jakarta ada 4 cara Karena di sini tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama Berarti dikurangi 1 Cilacap-Jakarta Berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5 Jakarta-Makassar juga sama dikurangi 1 Biar tidak sama ya tadi 4 dikurangi 1 Sama dengan 3 Berarti ada 5 cara untuk pulang dan 3 cara untuk pulang dari Jakarta ke Makassar Sehingga Sehingga banyak cara perjalanan Cilacap Jakarta pulang pergi dan tidak boleh menggunakan kendaraan sama Tinggal kita kalikan aja Pergi Kali pulang Pulang Sama dengan Perginya ada 6 kali 4 Lalu dikali Pulangnya 5 kali 3 Tinggal dijumlah deh 6 kali 4 24 kali 5 120 kali 3 360 cara yang bisa digunakan dalam perjalanan ini Jadi jawabannya yang mana ya? Ya jawabannya yang D Selanjutnya nomor 3 Dalam suatu pesta banyak tamu yang hadir adalah 30 Jika para tamu saling bersalaman Maka banyaknya salaman yang terjadi adalah A. 196 B. 270 C. 360 D. 420 Atau E. 435 Nah disini kita ada poin penting Dimana banyak tamu yang hadir adalah 30 orang Kita tulis banyak tamu 30 Misalkan tamu A dan B bersalaman Maka A. B. kali B. A Itu sama dengan A. B Atau dalam hal ini Karena A salaman dengan B Sama dengan B Salaman dengan A Dengan cara menggunakan kombinasi Banyaknya salaman yang terjadi itu adalah C N R Sama dengan N R N Min R Ini untuk rumusnya Dimana N ini jumlah banyak tamu Dan R ini Untuk 2 orang yang bersalaman Jadi C 32 Sama dengan 30 R nya 2 N nya 30 Min R Sama dengan 30 2 kali 28 2 kali 28 Disini 30 itu kan sama dengan 30 kali 29 Terus 29 kali 28 ya disini ya Terus 2 Kali 28 Jadi 28 nya ini bisa dihilangkan Jadi 28 nya ini bisa dihilangkan Jadi 30 kali 29 30 kali 29 870 870 Ini sama dengan 870 Dibagi 2 ya Karena ini 2 Kali 1 Sama dengan 435 Jawabannya adalah Yang E Selanjutnya Nomor 4 Dalam pelemparan Sebuah mata dadu Peluang muncul Mata dadu genap Adalah A 1 per 6 B 1 per 4 C 1 per 3 D 1 per 2 Atau E 2 per 3 Nah disini yang ditanyakan adalah Mata dadu yang genap Karena kita tahu Mata dadu itu ada 6 1 2 3 4 5 Dan 6 Sedangkan mata dadu yang genap Itu berarti Mata dadu Genap Kita tulis disini ya Berarti 2 4 6 Disini jumlahnya Berarti Kita tulis N A ya Jumlah Angkanya ini 1 2 3 3 Kita tulis 3 Sehingga Peluang muncul Mata dadu Genap Itu Sama dengan Muncul Mata dadu Genap P A sama dengan N A Per N S N A ini adalah Banyak anggota Hibunan kejadian A Sedangkan N S Itu banyaknya Angkota dalam Himpunan ruang Sample Jadi N A nya itu 3 N S nya ada 6 ya Jumlah totalnya Jadi Kita sederhanakan 3 bagi 3 1 6 bagi 3 2 Jadi 1 per 2 Jawabannya adalah Yang D Oke selanjutnya Nomor 5 Seorang pedagang Menjual motor Dengan harga 15.400.000 Jika pedagang Memperoleh Untung 10% Berapakah Hasil beli Motor tersebut A 12 juta B 13 juta C 13.860 D 14 juta Atau E 16.900 540 Baik disini Kita dapat informasi Bahwa harga Jualnya Jual motor Itu 15.400.000 Kita tulis ya Harga jual motor Harga jual 15.400.000 Lalu Untungnya Ini berapa persen tadi? Ya 10% Sehingga Persentasi untung Itu Rumusnya Harga jual Dikurangi Harga beli Per Harga beli Kali 100% Di sini Untungnya adalah 10% Kita tinggal tulis aja ya 10% Harga jual 15.400.000 Karena harga beli Di sini yang ditanyakan Aku tulis X Biar lebih mudah Dikali 100% Kalau ini disederhanakan Berarti ini sama ini Jadi 10 Ya enggak? Iya ya Lalu X-nya Pindah ke sini Maka X Sama dengan Ini berarti Seperti ini ya Dikali 15 x 10 Jadi 154 juta Dikurangi 10 X 10 X Pindah ke sini Jadi 11 X Karena X Ditambah 10 X Min nya jadi plus X tambah 10 X Sama dengan 11 X Sama dengan 154 juta Saya tulis di sini ya Kelanjutannya Untuk X Sama dengan Jadi 154 Juta Dibagi 11 Sama dengan 14 Juta Ini untuk Rumus Mencari Harga Beli ya Tapi aku punya Cara Lebih mudah Biar tidak pakai rumus Gimana ya caranya? Oke Jadi kita lihat di sini Jawabannya 12 juta 13 juta 13 juta 860 14 juta 16 juta 940 Jadi kemungkinan 10% dari Jawaban ini Yang Hasilnya 15 juta 400 Itu diangka berapa? Kalau kita pikir Ya 14 juta kan Kalau 10% 14 juta Kan 1 juta 400 10% dari 14 juta Tinggal kita Tambahkan 14 juta Tambah 1 juta 400 Jadi 15 juta 400 Jadi ini Untuk cara Cepatnya Kita lanjut Ke soal Nomor 6 Roni memiliki penghasilan Sebesar 2 juta Per bulan Penghasilan Tidak kena pajak Adalah 1 juta Jika pajak penghasilan Adalah 12% Maka Besar penghasilan Besri Roni Adalah A 1 juta 760.000 B 1 juta 800 C 1 juta 840.000 D 1 juta 880.000 E 1 juta 920.000 Jadi Di sini Penghasilan Yang kena pajak Itu hanya 1 juta Kita hitung 12% Dari 1 juta Itu berapa 12% Dari 1 juta 1 juta Berarti 120.000 Karena 12 Per 100 Kita 0 Hilang 2 Jadi tinggal 10.000 X 12 120.000 Ini Besarnya Pajak penghasilan Roni Tinggal Kita kurangi Aja Dari Jumlah Penghasilan Keseluruhan Yaitu 2 juta Dikurangi 120.000 Jadi Besar Penghasilan Besi Roni Itu sama Dengan 1 juta 800 1 juta 880 Ribu Jawabannya Adalah Yang D 7 Alvin Meminjam Uang Di bank Sebesar 1 juta Dengan bunga 16% Per tahun Jika Alvin Akan mengangsur Selama 6 bulan Besar Angsurannya Adalah A 170.000 B 175.000 C 180.000 D 200.000 Atau E 220.000 Nah Baik Disini Kita Akan Menghitung Besar Angsuran Per Bulan Yang Dibayarkan Oleh Alvin Karena Disini Bunganya 16% Per Tahun Dan Dia Mengangsur Selama 6 bulan Berarti Kita Bayar Setengah Dari 16% Kenapa? Karena Ini 6 bulan Artinya Setengah Tahun Jadi Bunga Setengah Tahun Itu kan 8% Kita Tulis Bunga Setengah Tahun Ini 16% Bagi 2 8% Maka Jumlah Pinjaman Plus Bunga Yang Dipinjem Alvin Itu Berarti 1 juta Ditambah 8% Dari 1 juta Berapa? 8x 10.000 80.000 1 juta 80.000 Ini Untuk Jumlah Total Plus Bunga Jumlah Pinjaman Total Plus Bunganya Dibagi Karena Ini Diangsur Selama 6 bulan Berarti Dibagi 6 1 juta 80.000 Dibagi 6 Sama Dengan 180.000 Ini Adalah Jumlah Angsuran Yang Dibayar Alvin Selama 1 bulannya Jawabannya Yang C Selanjutnya Nomor 8 Sela dan Broto Mendaftar Sebagai Peserta Asuransi Dengan Besar Premi Sama Jika Untuk Membayar Premi Gaji Sela Sebesar 3 juta Rupiah Dipotong 4% Dan Gaji Broto Dipotong 6% Maka Gaji Broto Adalah A 2.700.000 B 2.500.000 C 2.400.000 D 2 juta Atau E 1.800.000 Nah Baik disini Kita bisa menggunakan Perbandingan Antara Premi Gaji Sela Dengan Premi Gaji Broto Kita tulis Aja Premi Gaji Bela Kita singkat Premi Gaji Maksudnya Premi Gaji Sela PGS Sedangkan Premi Gaji Gaji Broto PGB Nah 4% Untuk Gaji Sela 4% Kali Gaji Sela 3 juta Sama Dengan 6% Kali Gaji Broto Aku tulis B Maka B Sama Dengan 4% Kali 3 juta Per 6% Kita Sederhanakan Persenanya 4 bagi 6 Kita sederhanakan Jadi 2 per 3 3 kita coret Jadi 2 juta Rupiah 2 juta Ini merupakan Gaji Dari Broto Jawabannya Adalah Yang D Selanjutnya Nomor 9 Seorang petani Membeli Beberapa ekor sapi Dengan harga 45 juta Kemudian Dijual Dengan harga 52 juta Petani Tersebut Untung 700 ribu Per ekor Berapa ekor K yang dibeli Dan dijualnya A 7 B 8 C 9 D 10 Atau E 11 Nah disini Gak usah Orat-orat pun Bisa ya Bisa di Awang-awang gitu Dimana Harga Belinya 45 juta Dan harga Jual sapinya 52 juta Berarti Keuntungannya 7 Juta Petani tersebut Untung 700 ribu Per ekor Berarti Tinggal Dibagi 700 Ribu Berapa ekor nih 10 kan 7 juta Bagi 700 10 ekor Sapi Yang terjual Itu cara Cepatnya Nomor 10 Seseorang Bersepeda Motor Dengan Kecepatan Tetap Menempuh Jarak Jarak 20 km Dalam Waktu 30 Menit Nah Berapa jam Waktu Yang ia Perlukan Untuk Menempuh Jarak 140 Km A 2 B 2,5 C 3 D 3,5 Atau E 4 Jadi disini Kita tulis Aja jaraknya Jaraknya Itu 20 Km 20 Km Untuk Waktu 30 Menit Dan Untuk Jarak 140 Km Berapa Waktu Yang ditempuh Oke Disini Ingat Kalau Dalam 1 jam Itu Sama Dengan 60 Menit Disini Kita bisa Menggunakan Perbandingan Senilai Dimana 20 Per 140 Sama Dengan 30 Per X Dimana X Ini yang Ditanyakan Atau Waktu Yang ditanyakan Dalam Jarak 140 Km Sehingga Kita pindah Ruas Aja X Sama Dengan 30 Kali 140 Per 20 Kita Coret Biar Lebih Sederhana Terus Ini 7 7 Kali 3 21 Tambah 0 210 Ini Dalam Menit Karena Disini Menit Sedangkan Yang ditanyakan Adalah Dalam Jam Kita pindah Berarti Karena 1 jam 60 Berarti 210 Bagi 60 Sama Dengan 3,5 Jam Jawabannya Adalah Yang D Nah Itu Merupakan 10 soal TIU Dari Belajar Bareng Semoga Bermanfaat Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax